Hai ada mode gaming pro nah ini temen-temen ya ini kita aktifkan aja dia akan muncul FVS seperti ini ya Nah ini temen-temen ya ini untuk FVS gamingnya pengubah suara kita coba lihat nah wih penggiatan malam seperti kayak pakai itu ya kayak pakai apa namanya Infrared gitu loh ini keren banget sih ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta video kali ini saya mau coba bahas game booster yang menurut saya ini keren banget loh asli temen-temen ya Nah di sini saya coba tes di Oppo Reno 5 ya dan ini memang bawaannya temen-temen Oke langsung aja kita coba di sini lihat ya temen-temen ya masuk ke dalam game boosternya dan tampilannya seperti ini untuk game boosternya temen-temen ya Nah ini untuk gamenya nanti kita akan coba tes 4G mobile aja ya Nah sekilas disini ini untuk di bagian tampilan awal dari game boosternya seperti ini temen-temen kita coba lihat disini untuk di bagian sini ya Nah disini kita coba lihat ini ada pengaturan nanti pengaturan temen-temen bisa lihat disini ada toolkit game Nah toolkit game ini ada kaitannya dengan bila sisi ataupun ya bila sisi ya sit bar gitu temen-temen ya nanti kita coba lihat kemudian di sini ada pindahkan icon game ke game nah jadi nanti icon yang ada di shortcut itu akan dipindahkan ke dalam game ini temen-temen tapi disini saya nggak aktifin ya Oke kemudian di sini ada mulai cepat kemudian juga ada mode fokus gaming ada filter game filter game disini menggunakan SDR jadi gambarnya itu bener-bener mantep banget temen-temen itu bermain game di HP ini gitu loh nah game game yang didukung adalah pubg mobile nah ini didukung temen-temen ya kita coba lihat nanti ya Nah selanjutnya di sini ada yang namanya nah menyesuaikan resolusi secara otomatis teman-teman ya ini keren sih jadi kalau misalkan di sini katanya nah ya kita coba di sini perdekat temen-temen memblokir sorry namanya secara sosial yang otomatis berdasarkan suhu ponsel dan tingkat daya baterai tetapi ini itu ya tergantung dari gamenya mendukung atau tidak temen-temen seperti itu ya nah ini nih Oke selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya sekaligus nanti kita coba lihat bagaimana sih UI nya kemudian bila sisinya sidebar nya seperti apa gitu loh ya Oke langsung aja di sini kita masuk ke dalam game pubg mobile Oke kita mainkan dan di sini dia otomatis seperti ini ya tuh ya buka game lebih cepat katanya aktifkan di sini saya nggak aktifkan ya Oke jadi seperti ini teman-teman untuk tampilannya kita coba perdekat lagi nah di sini teman-teman bisa dilihat ini ada sama seperti kayak game turbo ataupun game booster yang ada di Xiaomi ya jadi ada bilah sisi di sebelah kirinya nih tuh teman-teman ya ini keren sih kalau menurut saya kita coba lihat di sini teman-teman ya di sini ada WhatsApp ya ada WhatsApp tuh ya berarti di sini kita bisa buat menjadi voting window ini keren tuh ya ini voting window mirip banget ini persis seperti yang ada di Xiaomi ya game turbo Xiaomi yang sering kita bahas tuh teman-teman ya nah ini seperti ini kita coba exitnya ini ya ada tombol exit ada ini untuk memperbesar langsung masuk ke aplikasinya nih kita exit aja kemudian juga di sini lihat ya teman-teman ada messenger kemudian juga ada pengaturan performa kemudian juga ada mode fokus ke game katanya dan di sini ada notification ya oke nah di sini yang paling menarik tuh adalah di bagian pengaturan performa nah di bagian pengaturan performa di sini ada mode rendah daya ada mode seimbang ada mode gaming pro nah ini teman-teman ya tuh kontrol keseluruhan kehalusan kualitas gambar baterai nah cuman di sini memang kekurangannya di sini ada ada keterangannya kalau kita menggunakan mode performa ataupun mode game dia akan ya menghasilkan grafis yang halus dan laju bingkai yang stabil namun konsumsi baterai akan meningkat itu hal yang wajar teman-teman ya perlu diingat itu hal yang wajar kalau misalkan kita menggunakan mode performance ya mau pakai device Xiaomi juga sama kalau kita pakai mode performance itu akan mengakibatkan ya baterainya menjadi boros gitu loh temen-temen ya Nah di sini saya akan coba nanti dua skenario ya kita coba aktifkan dulu yang mode seimbang dan nanti kita coba lihat yang gaming pro tuh seperti apa mode gamenya Apakah lebih stabil atau sama aja temen-temen ya Nah di sini kita coba lihat dulu aja dari UI UI yang ada di seedbar game booster ini ini keren loh temen-temen ya Oke selanjutnya di sini kita coba geser ya Nah kita geser di sini ada perekaman layar juga dan ini memang lengkap banget kalau menurut saya ada perekaman layar ada filter game nah filter game di sini kita bisa gunakan SDR widi mantep banget ya ini kebetulan di pubg mobile tadi katanya mendukung ya untuk fitur SDR Oke nanti kita coba pakai dulu yang tidak ada nanti kita digame tercoba dengan menggunakan yang SDR Beuh mantep temen-temen ya Oke selanjutnya di sini ada ini ya tadi perekaman layar ada optimasi sentuhan ya Nah ini sensitifitasnya juga bisa diatur Wah kalau ini sih game boosternya lebih lengkap daripada yang punya Xiaomi temen-temen tapi kita Xiaomi juga punya ya maaf ya Xiaomi juga punya ya untuk sensitifitas ternyata maaf-maaf temen-temen ya aduh-aduh maaf-maaf ya Oke seperti itu kemudian juga di sini ada pencegahan salah salah sentuh laci ya seperti ini kita aktifkan juga bisa ini biasanya kalau salah satu tuh di bagian sini nih pojokan si dan sini tuh kalau di Xiaomi juga itu ada temen-temen blokir gestur cuplikan layar blokir gestur layar belah seperti itu ya Oke jadi ini saya buat default aja atau rekomendasi rekomendasikannya seperti ini ya Oke pakai yang rekomendasi aja ya pakai rekomendasi Oke selanjutnya di sini ada pengubah pengubah suara ada pois ceng juga widi mantap sekali ini temen-temen ya ini ada pengubah suara ada menyesuaikan resolution Nah untuk mengaktifkan resolusi cerdas game perlu dimulat dimuat ulang katanya jadi di sini saya enggak perlu lah ya gunakan resolusi cerdas ya enggak perlu gunakannya itu Oke dan di sini juga ada status sistem jadi kita bisa melihat FPS gaming ya ini kita aktifkan aja dia akan muncul 40fps seperti ini ya Nah ini temen-temen ya ini tuh FPS gamingnya karena di sini memang ya di OPPO Reno5 ini Snapdragon 720G jadi ya dia hanya support sampai 40 fps untuk papi mobile temen-temen ya Oke ini untuk satu sistem seperti ini dan pengubah suara kita coba lihat Nah di sini pengubah suaranya ada kesatria ada bocah ada alien ada Robocop ada raksasa katanya kita coba yang alien ya kita coba tes disini temen-temen Oke cek tes 12345 nah seperti itu temennya tadi untuk si suaranya nih kalau Robocop gimana cek 12345 Oh seperti itu ya jadi ini keren sih temen-temen ya ada pengubah suaranya juga ada voice changer di sini ya Nah di sini posisinya kita matiin aja ya nggak usah kita pakai ya seperti ini ini aja dulu Oke nah kemudian kita geser lagi di sini ada kunci orientasi atau ya seperti itu ya yang buat potret ataupun buat landscape kemudian juga kalau kita edit di sini kita bisa masukkan lagi juga ada mode pokoknya Sorry ada Chrome Facebook Instagram telegram juga Twitter disini kerennya untuk Chrome dia masih bisa dibuka secara voting window di sini ya ini tinggal kita tambahkan aja seperti itu dan selesai dia akan langsung masuk di sini Chrome-nya tuh kan ini mantep sih kalau menurut saya tuh ya ini bisa buat Chrome disini kalau di Xiaomi sudah nggak bisa teman-teman ya nggak tuh kenapa tuh saya juga heran ya Oke jadi seperti ini ya untuk tampilan daripada game boosternya nih punya Reno5 barangkali disini teman-teman juga yang pakai HPnya sendiri masih belum tahu ya jadi disini saya coba bahas aja seperti itu ya ya terutama ya teman-teman disini di yang pegang device Xiaomi itu kan biar tahu juga di device lain itu seperti apa sih nah ini di Reno5 tuh seperti ini game booster bawaannya ya Oke seperti ini nah ini untuk mode fokus ke game kalau kita aktifkan seperti ini jadi akan memblokir semua notifikasi dan lain sebagainya disini kita nanti aja ya Oke nah disini langsung aja ya kita nanti masuk di gameplay sekaligus nanti kita coba di sini performa film aturan performanya mau antara mode seimbang dan juga mode pro kemudian filter game antara tidak ada juga menggunakan SDR itu seperti apa bedanya teman-teman ataupun yang filter lainnya nih nanti kita coba lihat ya Oke seperti itu aja teman-teman ya langsung aja disini nanti masuk ke dalam gameplaynya Nah teman-teman disini saya sudah masuk di dalam gameplaynya ya daripada pubg mobile disini kedeteksinya bisa teman-teman lihat ya ini di 39-40 fps disini saya menggunakan smooth ultra ya untuk settingannya Nah disini kita langsung aja terjun ya ini masih menggunakan modenya mode seimbang teman-teman nanti coba lihat dulu aja ya ini gyroscope nya juga lancar dan disini kita coba gunakan filter game itu dengan SDR widi mantap teman-teman lihat ini grafisnya jadi keren begini ya SDR tuh lihat teman-teman ya jadi disini kalau misalkan di pengaturan nggak ada SDR sedangkan si Oppo Reno5 ini dengan game booster terbawaannya bisa membuat si gamenya ini menjadi SDR gitu loh ya ya ini keren sih kalau menurut saya teman-teman kita ambil dulu nih takutnya ada musuh nggak ada senjata gitu ya Oke sip Oke gyroscope lancar sambil ambil dulu aja senjata teman-teman Oke dapat lagi senjata sip mantap banget ini ini kita ambil granat ya Oke ini harusnya ada musuhnya di sebelah sini nih tapi enggak ada ya Wih dan ini teman-teman ya tuh lihat ini menggunakan filter yang SDR kita coba pengalih penglihatan malam coba Wih penglihatan malam seperti kayak pakai itu ya kayak pakai apa namanya infrared gitu loh ini keren banget sih ya ini yang enggak ada di Xiaomi teman-teman ini enggak ada ini fitur ini ya Waduh mantep ini teman-teman ya jadi kelihatan nanti ini katanya gitu ya Oke kita coba lihat lagi disini ada menerangi Wah kalau ini terang banget asli teman-teman lihat ini terang banget ya tuh jadi ya kalau ke orang orang kayaknya bakal kelihatan deh ini ya ih keren banget sih ini kalau coba kita berenang deh dengan menggunakan filter tadi yang SDR dilihat ini lautnya teman-teman ya ini keren abis uh lihat kita nyelam coba bisa nyelam ini uh uh ya SDR lo ini kualitasnya eh ada pusuh teman-teman aduh maaf suara saya agak serak gini lagi pagi ada batuk ya kurang enak badan juga saya temen-temen ya mohon maaf ya kalau suaranya enggak seperti itu tuh musuh tuh nggak seperti biasanya ya Nah ini mode eh biasa ya ataupun mode default mode seimbang kita coba disini langsung aja gunakan mode gamer pro katanya ya coba kita gunakan mode gamer pro yang ini Wiesip coba lihat FVS nya kemudian GVU nya dan CPU nya apakah bertambah atau iya betul sekali CPU jadi 67% ya itu musuh sih dimana go teman-teman ya lumayanlah nyampain aja lah Nggak tahu ini musuhnya sebelah mana ini ya yang pasti seperti ini temen-temennya ini keren sih wuwa itu itu saya kaku banget loh main pagi eh 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 Allah mama kabur kabur dulu kabur dulu ambil ambil health 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 susah sih kalau sambil rekaman gini ya kalau main game tuh eh musuh itu di depan mata aloh akbar sip ya jadi gini temen-temen ya ini keren abis sih mantep loh itunya woi kita naik coba naik 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 ini wuuh kita kabur coy wuuh lincah banget gila stabil loh ini FVS nya ya ya malah dilempar gimana itu oke temen-temen ya cukup mungkin disini untuk tes gaming dan juga untuk tes daripada game boosternya jadi seperti ini ini menggunakan SDR untuk filter gamenya dan asli keren abis dan juga disini saya menggunakan mode Pro nya ataupun mode performans nya di game boosternya jadi lancar tanpa ada prem atau gimana starter starting gitu ya Nah itulah sebutannya pokoknya ya Oke itu dibawah tuh ada ada kotak tuh kotak drop Oke kita semperin aja keluar ambil ya temen-temen uh asik auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk kita pakai aja auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk-auk online ya ya seperti inilah teman-teman terkait game boosternya Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip mantap